Untuk yang minta request mata, ini aku tunjukin yang super simple dan gampang banget Dan pasti ngebantu banget yang baru belajar gambar di kita Oh iya, ini aku pakai aplikasi bispen ya Pertama dia tambah layar dulu, layar baru, di bawah garis hitam Oke, kita mulai garis, aku mau tutup lubangnya Oh, aku ganti warnanya ke warna hitam, tapi jangan terlalu gelap Kita pakai yang berchat Oh, kayaknya nggak bisa, pakai close aja Sekarang untuk itu jadi warna hitam yang lebih gelap Buat atasnya Terus aku lupa tambah layar lagi Terus, pangkasan Aku pakai pangkasan, nanti warnanya nggak keluar Kayak tadi Nih, nggak keluar kan Kalau kita pangkas Warnanya nggak bakal keluar Oke, ini warnanya yang lebih gelap Terus, kita nak pakai kaburan Kaburin Nah, mudah Terus, kita bisa pilih warna mata yang kita suka Kayaknya terserah aja Untuk warna yang mata, aku pakai kuas airbrush normal Ini warna terserah aja Ini warna biru aja Oke, kita kecilin Dikit Nah, baru kita naik Surah semua Sampai rasa cukup Di garis Sampai rasa cukup Baru Terlanjut Oke, udah Kita Oke, brush tip Terus Tambah layar lagi Dipangkas lagi Nah, kurangin opacity-nya Terus, kita gambar Sinar di bagian atas mata Orang putih Kalian bisa berkira Mau Di bagian mana Terus, tambahin layar lagi Di bagian atas Dari garis hitam tadi Nah, disini kita gambar Terus, sedikit Di sana Nah, dia Super simple Kita tambahin layar lagi Pangkasnya ini Untuk Bagian kantoran cahaya Tuga cuma Bagi kantoran di bawah Nah, nanti kita hapus Ujung-ujungnya Kita hapus juga bagian tengah-tengah Nah, terus kita patah-patah Hupus Ini apa-apa-apa-tengah Nah, terserah Kita patah-patah gimana Nah Tapi, bisa juga dipindahkan Kalau rasanya kurampas Kita dipindahkan Lagi masuk Nah, kita pindahkan Ke bawah Ke bawah Pokoknya terserah Dia mau di bagian mana Nah, udah deh Sekarang kita akan bikin Bersinar itu Layar atas Terus Air atas Mata Cahaya gitu Oke, jadi deh Semoga membantu Nah, sekarang Bola matanya udah jadi Tinggal bagian putihnya Danti Tambahkan gambar Bola matanya Biar matanya Nggak ikut Kayak warna putih Nah, sekarang udah jadi kayak gini Nanti kita tambah Lair lagi Jangan lupa dipangkas ya Nah, itu warnanya Sampai batas Dari warna birunya Nah, jadi deh Untuk mata yang lainnya Kalian bisa lihat Di channel youtube aku Sekarang kita mulai Warnain Mata yang kedua Untuk mata yang kedua Kaliannya aku bakal Warnainnya Warna merah Kita tambah layar baru lagi Oke, ya Mata yang sebelumnya Aku satuin dulu Layarnya Biar nggak terlalu banyak layar Untuk mempermodel Kita bisa ubah nama layarnya Supaya nanti Nggak bingung Kalau udah Kita pilih warna yang lebih gelap Dan kita tambah layar lagi Dan jangan lupa Kita pakai pangkasan lagi Kita pilih yang lebih gelap lagi Untuk bagian atasnya lagi Kita buat bentuk pupilnya juga Dari warna yang paling gelap Terus kita tambahkan lagi Terus kita tambahin warna yang lebih gelap lagi Di bagian atas Lalu kita pilih kekaburan Sampai dirasa cukup Oke, kayaknya udah cukup Kita tambah layar lagi Jangan lupa Jangan lupa pangkas lagi Kita pilih warna yang lebih muda Untuk bagian bawah matanya Supaya kelihatan Ada cahaya di bagian bawah mata Kita pilih warna yang lebih muda Untuk bagian bawahnya lagi Kalau sudah Kita pilih kekaburan Terus kita pilih warna yang agak gelap Untuk warna yang kupionnya Jangan lupa tambah layar lagi Kita pangkas Terus kita tambah kupionnya Kita pilih kekaburan Untuk kaburin Di samping sampingnya Ini Kita tambah layar baru Terus Opositinya dikurangin Kita pake pangkasan lagi Kita pilih warna putih Untuk bagian atasnya Untuk cahaya Efek cahayanya Kalau dirasa Opositinya terlalu rendah Kita tambah lagi Pokoknya suka-suka Kalian aja Kita tambah layar baru Kita turunin Terus kita pangkasan lagi Kita pake airbrush normal Untuk masih efek-efek putih cahaya Kita ganti lagi ke deep pan Kita besarin dikit Oh maaf Aku lupa Nambah layar baru Nambah layar baru Terus pangkasan lagi Pusatinya kita kurangin Pokoknya buat kaya gini Terus kita ke layar paling atas Untuk buat Bagian putihnya itu Blat putih Kayak gini Terus kita nambah layar lagi Tapi di bawah mata Di bawah matanya Mungkinin Untuk Udia Jengok Abluk Suka Terima kasih telah menonton 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 buat kecil-kecilnya lagi kemudian sini kayak gini terus nambahin kaya tadi efek cahaya yang kotak-kotak itu terus aku bakal nanti pasnya ke air bias normal untuk kasih pesan cahaya tapi warnanya lebih terang deh terus kita ke layar paling atas terus kita buat efek bulatan di sampingnya terus aku bakal kurangin oppositingnya kayak gini sekarang kita warnain untuk bagian putih matanya untuk bagian abu-abunya sama kaya sebelumnya kita lanjut ke mata yang keempat aku akan satuin mata yang ketiga dulu aku bakal kabungin semuanya untuk mata yang ketiga dan untuk buat mata yang keempat aku bakal kabungin ke layar yang ketiga juga tapi aku saranin kalau kalian gambar kalian harus buat layar baru untuk mata yang keempat aku bakal warnainnya warna biru kalau kalian lihat yang pertama sama kaya sebelumnya kita pilih warna yang lebih gelap untuk bagian atasnya oops maaf aku lupa nama yang layar lagi terus jangan lupa dipangkas pakai pangkasan kita pilih warna yang lebih gelap lagi dan warna yang lebih muda udah kaya gini kita pakai ketaburannya kita blur nah kalau udah kayak gini kita pilih warna yang agak gelap terus kita tambahin layar dan kita pakai pangkasan lagi oh iya opositinya dikurangin kita pilih warna yang lebih gelap lagi untuk pupilnya kita melayar dan pangkasan lagi Oh ya untuk pindahin kayak gini aku pakai lasso nanti kita pilih warna yang lumayan gelap lagi terus tindak layar bawah kita garis di tengah-tengah antara warna gelap sama warna keterang atau di tengah-tengah tiap makanya lebih bagus kalau tambah layar deh terus aku pangkasan aku warnain semuanya sampai ke atas terus aku buat garis di bagian bawah pakai warna yang sama terus aku ambil warna yang lebih mudah terus aku garis di bagian atas oh iya aku hapus dulu karena aku pengen tambah layar terus pakai pangkasan lagi kalau udah kayak gini kita kita bisa pilih jadi kayak kotak-kotak kita hapus-hapusin pokoknya sesuai suka-suka kalian aja menghapusnya kayak gimana yang bagian bawahnya juga sama kita tambah layar di bagian bawah terus layarnya dari normal kita ubah ke menambah kita ambil warna yang sama kayak warna gelap di atas selamat menikmati 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 pengen bawah melibukkan kayak gini terus tambah layar lagi di atas terus pakai pangkasan pilih warna putih terus oppositinya dikurangin tandain di bagian atasnya oh iya layar yang di atas kalian ubah dari normal ke menambah yang sebelumnya terus tambah layar lagi pakai pangkasan kita taruh warna putih di bagian atas terus kalian tambah layar lagi di bagian bawah dari normal ubah ke menanda sorry ya aku gak kerekam soalnya terus nanti jadi bidung-bidungnya dihapus membentuk kotak-kotak seperti yang sebelumnya kalau udah kayak gini kita ke layar paling atas kita ubah ke eye brush normal terus kita tambahin di bawahnya seperti ini aku suka pakai eye brush normal untuk nambahin efek cahaya kalau matanya udah jadi makasih udah nonton video aku semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel aku see you sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya bye